Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya berjumpa kembali pada pembahasan soal lanjutan untuk seri ke-9 baik teman-teman semuanya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa untuk menklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini baik tanpa perlu berlama-lama lagi kita akan mulai saja pembahasan soal dari soal yang pertama baik di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu soal yang pertama adalah para ulama A menjelaskan pengertian hukum syariat sebagai titik-titik peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukukan oleh penguasa atau pemerintah B patokan kaedah ketentuan mengenai peristiwa alam yang tertentu C keputusan pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan atau ponis D seperangkat aturan yang berasal dari pembuat syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menuntut agar dilakukan suatu perintah atau ditinggalkan suatu larangan atau yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang memberikan pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan jadi jelasnya teman-teman di sini jawaban dari soal nomor satu adalah yang D yaitu seperangkat aturan yang berasal dari pembuat syariat yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang mana ini sudah sesuai dengan penjelasan yang dibawah baik kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor dua dalam surat al-angkabut surat ke-29 ayat ke-45 dijelaskan tentang salah satu tuntutan hukum bagi manusia agar mengerjakan suatu ibadah berupa puasa dan haji perkawinan dan perceraian membaca Al-Quran dan sholat sedekah dan zakat nah di sini contoh Quran surat al-angkabut surat ke-29 ayat ke-45 yang artinya adalah bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Al-Kitab, Al-Quran dan dirikanlah sholat sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar dan sesungguhnya mengingat Allah yaitu sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan nah di sini ayat tersebut berisi tuntutan dari Allah agar sholat itu dikerjakan maka hal tersebut kemudian disebut dengan hukum syariat dan masih banyak contoh yang lainnya jadi cukup jelas ya di sini teman-teman untuk jawaban dari soal nomor 2 itu adalah yang C membaca Al-Quran dan sholat yang mana jawaban ini sudah sesuai dengan pengertian dari arti dari ayat tersebut baik kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 3 secara garis besar hukum syariat dibagi menjadi 5 macam yaitu nah di sini sudah ada yang pertama itu wajib ain, wajib kefaya, sunnah, makruh, dan mubah wajib sunnah mu'akat, sunnah huwairun mu'akat, makruh, dan haram wajib sunnah, makruh, haram, dan mubah kemudian fardu'ain, fardu'kifaya, sunnah, mubah, dan haram nah di sini sudah dijelaskan secara garis besar hukum Islam terbagi menjadi 5 macam yang pertama itu adalah wajib yaitu suatu perbuatan apabila dikerjakan oleh seseorang maka orang yang mengerjakannya akan mendapat pahala dan apabila perbuatan itu ditinggalkan maka akan mendapat siksa kemudian yang kedua adalah sunnah atau mandub yaitu perbuatan apabila dikerjakan maka orang yang mengerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan maka orang yang meninggalkan tersebut tidak mendapat siksa nah hukum yang ketiga adalah haram yaitu segala perbuatan yang apabila perbuatan itu ditinggalkan akan mendapat pahala apabila dikerjakan maka orang tersebut akan mendapat siksa nah kemudian yang keempat adalah makruh yaitu satu perbuatan disebut makruh apabila perbuatan tersebut ditinggalkan maka orang yang meninggalkan mendapat pahala dan apabila dikerjakan maka orang tersebut tidak mendapat siksa kemudian yang terakhir yang kelima adalah mubah yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan orang yang mengerjakan tidak mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa jadi yang pertama adalah wajib kemudian yang kedua adalah sunnah yang ketiga adalah haram kemudian yang keempat adalah makruh dan yang kelima adalah mubah nah disini sampai disini teman-teman cukup jelas ya jadi untuk jawaban dari soal nomor tiga ini adalah yang C yaitu wajib sunnah makruh haram dan mubah ya sesuai dengan pembahasan yang di bawah baik kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor empat nah pengertian sunnah khairun mu'akad adalah perbuatan yang amat sering dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. bahkan jarang sekali beliau ditinggalkan kecuali hanya beberapa kali saja kemudian yang B perbuatan yang jarang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. bahkan jarang sekali beliau kerjakan kecuali hanya beberapa kali saja kemudian yang C perbuatan yang amat tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. kemudian yang D perbuatan yang wajib oleh Rasulullah s.a.w. bahkan jarang sekali beliau tinggalkan kecuali hanya beberapa kali nah disini sudah ada penjelasan terkait hal tersebut yaitu sunnah khairun mu'akad adalah suatu aktivitas atau perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah s.a.w. tetapi tuntutannya tidak sekuat sunnah mu'akad salah satu alasannya adalah Nabi s.a.w. pernah mengerjakan tetapi juga sering meninggalkannya termasuk dalam hal ini adalah segala perbuatan Nabi s.a.w. yang berkaitan dengan beliau sebagai manusia seperti jenis makanannya dan pakaiannya meskipun tidak termasuk kewajiban tetapi apabila diniatkan untuk mengikuti sunnah maka termasuk kelompok sunnah khairun mu'akad artinya bagi yang tidak mengikuti tidak dapat dikatakan buruk karena hal tersebut bukanlah bagian dari hukum syariat contoh lainnya adalah sholat sunnah qobliyah isya disini untuk jawaban dari nomor 4 ini jawabannya adalah yang B teman-teman yaitu perbuatan yang jarang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. bahkan jarang sekali beliau kerjakan kecuali hanya beberapa kali saja baik teman-teman kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 5 dan bagi teman-teman yang kurang menjelas silahkan di di pause ya videonya dan dipahami kalimat yang menurut teman-teman kurang dimengerti baik kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 5 di bawah ini adalah beberapa ungkapan yang dapat dikategorikan sebagai bernilai haram kecuali kalimat larangan tersebut dinyatakan dengan jelas dan tegas misalnya dengan kata harama secara tegas mengandung kata-kata yang menunjukkan keharusan untuk dikerjakan kemudian yang berikutnya kalimat yang melarang itu menggunakan kata kerja yang melarang dan dibarengi dengan petunjuk atau karina yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut benar-benar dilarang kemudian yang dia adalah perintah diperintahkan untuk menjauhinya jadi disini jelas ya teman-teman jawabannya adalah yang B yaitu secara tegas mengandung kata-kata yang menunjukkan keharusan untuk dikerjakan baik kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 6 yang dimaksud dengan prinsip hukum islam sebagaimana dijelaskan para ulama adalah A. kebenaran universal yang inherent di dalam hukum islam dan menjadi titik tolak pelaksanaan dan pembinaannya kemudian yang B keedah-keedah pokok dalam hukum aturan-aturan yang ditetapkan oleh para ulama berdasarkan dalil hukum-hukum yang mengikat manusia berdasarkan aturan yang terdapat dalam Al-Quran nah disini sudah dijelaskan yang dimaksud dengan prinsip hukum islam dalam tulisan ini adalah kebenaran universal yang inherent di dalam hukum islam dan menjadi titik tolak pelaksanaan dan pembinaannya para ulama sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Juhaya S. Praja dalam bukunya Filsafat Hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip dalam hukum islam yang secara umum dapat dibagi menjadi dua macam yaitu prinsip umum dan prinsip usus yang dimaksud dengan prinsip umum adalah prinsip keseluruhan hukum islam yang bersifat universal sedangkan prinsip khusus adalah prinsip setiap cabang hukum islam secara garis besar prinsip umum hukum islam ada tujuh macam yang pertama prinsip tauhid yang kedua prinsip keadilan yang ketiga prinsip amar ma'ruf nahi mungkar yang keempat prinsip al-huriyah kebebasan dan kemerdekaan kemudian yang kelima prinsip musyawah yaitu persamaan kemudian yang keenam prinsip ta'awun tolong menolong kemudian yang ketujuh adalah prinsip tasamuh toleransi jadi cukup jelas disini bahwasannya jawaban dari nomor 6 itu adalah yang A yaitu kebenaran universal yang inherent di dalam hukum islam dan menjadi titik tolak pelaksanaan dan pembinaannya jawaban ini sesuai dengan pembahasan yang di bawah baik kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 7 suatu kaedah yang berbunyi masalah-masalah dalam hukum islam apabila telah menyempit maka menjadi meluas apabila masalah-masalah tersebut telah meluas maka kembali menyempit adalah cabang dari prinsip utama hukum islam prinsip tauhid prinsip amar ma'ruf nahi mungkar prinsip keadilan dan prinsip toleransi cukup jelas ya disini teman-teman bahwasannya untuk pembahasannya adalah tentang prinsip keadilan jadi jawabannya adalah prinsip keadilan kita langsung bahas saja prinsip keadilan ini maka lahirlah kaedah dalam hukum islam yang menyatakan bahwa hukum islam dalam praktiknya dapat beradaptasi sesuai ruang dan waktu ketika terjadi perubahan maka yang sulit menjadi mudah dan mudah tersebut sebatas terpenuhnya kebutuhan pokok maka disini muncul kaedah masalah-masalah dalam hukum islam apabila telah menyempit maka menjadi meluas apabila masalah tersebut telah meluas maka kembali menyempit penjelasan ini sama halnya dengan prinsip keadilan jadi jawabannya adalah yang C baik teman-teman semuanya kita lanjutkan saja pada soal yang ke-8 yaitu tentang prinsip utama surat al-a'raf surat ke-7 ayat 172 menjelaskan tentang prinsip utama dalam hukum islam yaitu prinsip tauhid yang mengandung arti seluruh manusia ada di bawah ketetapan yang sama sebagai hamba Allah hukum islam yang mematur persoalan manusia dari berbagai aspek harus dilendaskan kepada prinsip kemudian kepada prinsip keadilan kemudian yang C pada dasarnya semua manusia adalah sama meskipun faktanya berbeda pada lahir nya baik warna kulit bahasa suku bangsa dan lain-lain kemudian yang D hukum islam tidak diterapkan berdasarkan paksaan nah kita bahas ya teman-teman prinsip pertama tauhid prinsip ini menjelaskan bahwa seluruh manusia ada di bawah ketetapan yang sama sebagai hamba Allah sampai disini saja sudah jelas bahwa jawabannya adalah yang A kemudian beberapa ayat yang menjelaskan tentang prinsip ini diantaranya adalah surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172 yang artinya dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari Sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman bukankah aku ini Tuhanmu mereka menjawab betul engkau Tuhan kami kami menjadi saksi kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan jadi cukup jelas disini untuk jawabannya adalah yang A yang mana jawaban itu sesuai dengan pembahasan soal yang di bawah kita lanjutkan pada soal berikutnya yaitu soal nomor 9 salah satu cabang prinsip Tauhid adalah beban hukum yang diciptakan oleh Allah bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia bukan untuk kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala hal tersebut didasarkan pada penjelasan ayat A Surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 3 Surat Al-Isra ayat 7 Surat Al-Hujurat ayat 13 Surat Al-Maida ayat 3 nah coba kita bahas beban hukum yang diciptakan oleh Allah bertujuan untuk kemaslahatan hidup manusia bukan untuk kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah subhanahu wa ta'ala pasti tidak akan membebani hambanya di luar kemampuannya di antara ayat yang menjelaskan prinsip ini adalah Surat Al-Isra Surat ke-17 ayat 7 yang artinya jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri nah disini cukup jelas ya teman-teman bahwasannya disini adalah Surat Al-Isra Surat ke-7 disini sudah jelas jadi jawabannya adalah yang B baik teman-teman kita lanjutkan pada soal terakhir yaitu soal nomor 10 prinsip hukum Islam yang menyatakan bahwa sesama warga masyarakat harus saling tolong menolong demi tercapainya kemaslahatan bersama adalah penjelasan dari prinsip tawhid prinsip keadilan prinsip tolong menolong prinsip persamaan yang mana disini sudah dijelas ya teman-teman prinsip ke-6 yaitu tolong menolong prinsip ini mengajarkan bahwa sesama warga harus saling tolong menolong demi tercapainya kemaslahatan bersama sampai disini sudah jelas bahwa jawabannya adalah yang C diantara ayat yang menjadi landasan prinsip tersebut adalah surat Al-Ma'idah surat kelima ayat 2 yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran nah mungkin itu teman-teman baik teman-teman mungkin hanya itu saja untuk kesempatan kali ini nanti kita lanjutkan pada series berikutnya dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini dan bagi teman-teman yang akan mengikuti tes P3K pada tahun ini saya doakan semoga diberikan kelulusan 100% tidak ada hambatan apapun dan keterima semua menjadi ASN P3K amin amin nyerbal alamin mungkin hanya itu saja dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati